I propose the general outline of the peace plan as follows. Kegiatan Capres 2024 usungan Gerindra Prabowo Subianto terus menjadi sorotan. Kali ini aksinya mengajukan proposal perdamaian antara Ukraina dan Rusia terus menjadi sorotan. Aksi beraninya itu bahkan tidak diketahui oleh Presiden Joko Widodo. Hingga videonya viral saat skagmat sejumlah delegasi yang menyorot dirinya. Idenya disebut banyak pihak sangat solutif dan berpotensi bisa mendamaikan kedua belah pihak dari konflik berkepanjangan. Atas aksinya tersebut, Menteri Prabowo Subianto disebut sebagai The New Soekarno. Ia disamakan dengan mantan Presiden Republik Indonesia sekaligus ayah dari politisi PDIP Megawati Soekarno Putri. Di kutip Tribun Tibur dari Tribun News.com pada Sabtu 17 Juni 2023, hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Dia menyebut langkah Prabowo Subianto itu mengingatkan mereka kepada sosok Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Muzani menerangkan pernyataan sikap seperti itu mengingatkan Bung Karno yang pernah berbicara tegas pada masa Perang Dingin. Saat itu Indonesia menjadi negara pelopor gerakan non-blok. Lalu Sekjen Partai Gerindra menyebut Prabowo sebagai The New Soekarno. Muzani mengungkapkan bahwa Indonesia semakin diperhitungkan dunia, dihormati dan disegani saat Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Maka dari itu ia menilai mantan Komandan Jenderal Kopassus itu layak menjadi Presiden Republik Indonesia. Menurut Muzani, Prabowo telah menunjukkan kapasitasnya untuk menjadi Presiden Klag. Prabowo juga memiliki relasi yang baik dengan tokoh-tokoh dunia. Wakil Ketua MPR RI itu menjelaskan Prabowo menguasai beberapa bahasa asing. Manhattan juga memiliki hubungan baik dengan negara-negara Asia, Eropa, Arab, bahkan Amerika. Informasi sebelumnya dihimpun, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar Perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka waktu 5-10 tahun saja. Tetapi juga memikirkan 50 tahun ke depan. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab dalam Institut International untuk Studi Strategis atau IISS Dialog Shangri-La di KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Prabowo menjelaskan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia menjelaskan seharusnya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal itu agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas, Manhattan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengajukan lima usulan untuk resolusi perang Rusia-Ukraina. Yang pertama yakni gencatan senjata. Yang kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Manhattan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru yang kedua negara tersebut. Yang keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari beberapa negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Yang kelima, PBB seharusnya mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini juga memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton!